Pemirsa Newsline kami lanjutkan dengan rangkaian informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Newsline Bisnis bersama saya Ani Rahmi. Tiga blok tambang bawah tanah Freeport Indonesia di Grasberg, Papua akhirnya bisa beroperasi sebelum tambang permukaan atau open pit dihentikan pada akhir tahun ini. Namun produksi mineralnya belum bisa mengimbangi tambang permukaan yang selama ini bisa mencapai 200 ribu ton biji per hari. Operasional blok tambang mineral bawah tanah PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua terus dipacu seiring akan berakhirnya tambang permukaan atau open pit pada akhir tahun ini. Di root holding BUMN Tambang PT Inalung, Budi Gunadisadikin menyatakan saat ini sudah ada dua blok tambang bawah tanah yang sudah beroperasi penuh, yakni Deep Orzon atau DOZ dan Big Gosan dengan total produksi saat ini sekitar 40 ribu ton per hari. Sementara satu blok lagi yakni Deep Mile Level Zone atau DMLZ baru mulai beroperasi dengan produksi awal sekitar 10 ribu ton per hari. Sedangkan Grasberg Blok Cave dengan produksi sekitar 160 ribu ton per hari sedang dikerjakan. Geolog-geolog Freeport juga sudah melakukan beberapa early drilling dan melihat bahwa di bawah DMLZ dan di bawah JBC sebenarnya masih ada lagi potensi. Jadi saya rasa potensi tambang bawah tanah Grasberg ini mungkin bisa mencapai 100 tahun atau lebih. Sementara Menteri BUMN Rini Sumarno mengaku bangga dengan perkembangan tambang bawah tanah di Freeport Indonesia. Karena banyak putera-putera Indonesia yang terlibat setelah negara melalui BUMN mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Meski demikian, Rini berharap agar tetap hati-hati karena tambang bawah tanah ini lebih kompleks dari tambang permukaan. Tentunya ini adalah sesuatu operasi yang memang sangat berat. Tapi yang saya bangga bahwa banyak yang memanaj di sini, yang bekerja di sini adalah putera-putera Indonesia. Jadi saya dengan sekarang dengan bangga juga bahwa kita BUMN sudah, negara melalui BUMN sudah memiliki 51 persen. Saya tentunya berharap ini betul-betul akan menjadi aset Indonesia yang dapat kita banggakan. Selain itu tentunya menjadi tempat betul-betul pembelajaran bagi putera-putera Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Blok Gosan Zone, area di mana ini adalah servis yang dipakai untuk operasi tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. Saya sekarang berada pada kedalaman 1.760 meter di bawah permukaan tanah dan ini adalah tempat yang paling dalam yang pernah saya masuki. Dan di tempat inilah diharapkan Freeport Indonesia bisa terus beroperasi bahkan kemudian menjadi lebih besar karena memang kapasitas yang ada di dalam Blok Gosan Zone dan juga DMO dan DMZ itu cukup besar. dan inilah yang menjadi harapan sehingga tahun 2041 ini masih bisa memberikan manfaat paling optimal bagi Indonesia. Dari Underground Mining Freeport Indonesia, Sri Ropratomo dan Sahadam Arahman melaporkan.